Pemilu merupakan suara rakyat Menghargai pendapat dari masing-masing Dari masing setiap kepala di negara tersebut Kenapa di Saudi Arabia Tidak menerapkan pemilu Atau tidak menghargai pendapat rakyat Ya Di Saudi Arabia Yang diterapkan adalah hukum kerajaan Ya Hukum kerajaan tidak berarti Tidak menghormati pendapat Ya Karena disana ada majelis syurah Dan siapapun yang mau memberikan nasihat Atau saran Pendapat Bisa disampaikan kepada pemerintah Ya tidak berarti kemudian Hukum kerajaan Ini adalah menutup Saran Pendapat dan usulan Atau Sebagaimana dikatakan disini adalah Tidak menghormati pendapat Karena sistem kerajaan ini adalah merupakan Salah satu Sistem Sistem Pemerintahan yang Diperbolehkan di dalam Islam Bahkan sesuatu yang disyariatkan Hanya orang-orang yang jahil Yang mengatakan sistem kerajaan itu bukan sunnah Bahkan sistem kerajaan Bahkan sistem kerajaan Subhanahu wa ta'ala menjadi Menjadi raja Dan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda Khilafatun nubu'ah Talathuna sanah Thumma yu'tillahu Mulka lima yasha' Sesungguhnya khilafah yang sesuai Konsep kenabian itu 30 tahun Lalu kemudian Allah akan kembali Ya Menegakkan Kerajaan bagi siapa yang dikehendakinya Sehingga kemudian 30 tahun ini adalah Berakhirnya Masa pemerintahan Khilafatun Rashidin Plus 6 bulan Masa pemerintahan Al-Hasan Ibn Ali Ibn Abi Talib Radiyallahu ta'ala'an Baru kemudian Ya bergabunglah Al-Hasan Kepada Muawiyah Yang menerapkan sistem Kerajaan Sehingga Hadis ini pun menjadi Mu'jizat Nabi Ali Sallallahu wa ta'ala Jadi Kerajaan adalah Merupakan syariat Orang-orang sebelum kita Dan syariat Orang-orang sebelum kita Dapat menjadi syariat Bagi kita Apabila tidak dihapus Dalam syariat kita Dan sistem kerajaan ini Tidak Tidak dihapus Di dalam agama kita